Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kisah lintas dimensi Islam pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alih salam dan manusia penghuni dasar laut Jin Ifrit pun tak mampu melacak keberadaannya sebelum kalian menonton video ini jika kalian suka dengan channel KLD silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya Selamat menonton dalam kitab Tanbihul Kofilin karya Abu Laid Asmar Kandi diceritakan kisah seorang pemuda yang membuat kagum Nabi Sulaiman alih salam selain seorang Nabi Nabi Sulaiman alih salam juga seorang raja yang terkenal atas izin Allah subhanahu wa ta'ala beliau berhasil menundukan ratu bilgis dan Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai Nabi yang bisa berdialog dengan semua binatang suatu ketika Nabi Sulaiman alih salam memperoleh wayu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitahkan agar sang Nabi segera pergi ke suatu pantai kepada Nabi Sulaiman alih salam Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kekuasaannya melalui sesuatu yang ajaib dan luar biasa Nabi Sulaiman alih salam segera berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya baik dari kalangan jin dan manusia dan sebagian bala tentara lainnya dari kalangan binatang sesampainya disana beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas Nabi Sulaiman alih salam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di laut agar membawa keluar sesuatu yang nampak ajaib jika menemukannya jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya setelah beberapa waktu itu muncul ke permukaan dan berkata wahai Nabi Sulaiman aku telah menyelam sejauh yang aku mampu sampai sekian ribu meter dalamnya tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu Nabi Sulaiman alih salam tidak puas dengan laporan jin itu dalam hatinya berkata jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menfirmankan dan itu pasti adanya hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya karena hal itu maka Nabi Sulaiman alih salam memerintahkan jin ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut jin ifrit segera menerjunkan diri ke samudera menjelajahi ke segala arah dan sedalam yang ia mampu dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan tetapi setelah beberapa waktu lamanya ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan jin ifrit berkata wahai Nabi Sulaiman aku telah menyelam sejauh yang aku mampu sampai sekian ribu meter dalamnya dua kali dalamnya dari yang diselami sebelumnya tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan jin ifrit itu karena itu beliau berpaling kepada salah satu seorang pegawanya yaitu Asif bin Barkiyah seorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya Nabi Sulaiman berkata wahai Asif bawakanlah dan tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam laut ini tidak seperti dua bangsa jin yang segera mencepurkan diri ke samudera dan menyelam Asif hanya diam sesaat kemudian menadakan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lama kemudian air laut tersibah dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di empat penjurunya pintu pertama terbuat dari intan permata pintu kedua dari yakut pintu ketiga dari mutiara dan pintu keempat dari jaburjun yang berwarna hijau Asif berkata wahai Nabi Allah inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau ia berada di lautan dengan kedalaman tiga kali yang diselami jin pertama Nabi Sulaiman alai salam memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasai bagian dalam kubah tersebut kemudian beliau masuk dan menemukan seseorang pemuda yang sedang beribadah di dalamnya beliau mengucapkan salam dan berkata wahai pemuda mengapa engkau tinggal di dasar laut di dalam kubah ini setelah menjawab salam beliau pemuda itu menceritakan bahwa dulunya selama 70 tahun ia merawat dan meladani kedua orang tuanya yang cacat ibunya dalam keadaan buta dan ayahnya dalam keadaan lumpuh ketika sang ibu akan meninggal ia berdoa ya Allah pajangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu dan ketika sang ayah akan meninggal ia berdoa ya Allah jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan setelah kewafatan kedua orang tuanya saat pemuda itu berjalan melewati tepi pantai dia melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka maka ia pun masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya namun tiba-tiba kubah tersebut tertutup di bawah malaikat ke dasar laut dan yang terdalam maka ia menghabiskan waktunya hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah itu Nabi Sulaiman alai salam bertanya pada masa siapakah engkau hidup saat itu pemuda itu menjawab pada masa Nabi Ibrahim alai salam berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun tetapi sama sekali tidak ada tampak ketuaan di wajah pemuda itu bahkan satu uban pun tidak tampak pada rambutnya Nabi Sulaiman alai salam bertanya lagi bagaimana dengan makan minummu pemuda itu menjawab setiap hari kubah ini naik ke permukaan dan seekor burung membawakan makanan dan minuman kepadaku aku bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini yang membuatku selalu kuas dan kenyang hilang semua rasa haus dan lapar panas dan dingin jemuh dan malas bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur sehingga aku bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Sulaiman alai salam memandang pemuda itu dengan penuh kukaguman walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya sangat mengagumkan tetapi bagi Nabi Sulaiman alai salam apa yang dialami pemuda itu juga sangat mengagumkan ditambah lagi pemuda itu bukanlah seorang Nabi dan Rasul dikarenakan berbakti kepada orang tuanya yang membuatnya memperoleh kemuliaan itu karena doa kedua orang tuanya Nabi Sulaiman alai salam berkata maukah engkau tinggal bersama kami pemuda itu menjawab kembalikanlah aku ke tempat semula dan biarkanlah aku terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai waktu yang dikehendakinya maka Nabi Sulaiman alai salam keluar dari kubah tersebut dan memberitakan Ashif untuk pengembalikan kubah itu ke tempat semula Ashif menadakan tangan dan berdoa maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air dan pemandangan kembali seperti semula hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas Semoga dalam pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran hikmah dan mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua Amin Jika kalian suka dengan video ini silakan berikan jempol ke atas dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih